karena dia di VR, maka perekamnya ini, yang ini apa sih mas? kaca spion ya, besar banget ya, oh iya kan kalau perempuan tuh biasa buat makeup sebelum berangkat atau gimana ya, benerin apa kek gitu susah kalau yang beli cantik ini emang kalau 2015, 2016 yang dari Surabaya, mesinnya ya halus halus begini memang kondisinya selamat datang di channel PANALA dan saya sedang berada di Blubat Full Surabaya Darmokali yang ini ya, Darmokali Surabaya jadi kita akan review satu unit mobil yang dikirim ke Palangkaraya tadi saya bikin story Instagram salah, kira Kalimantan Selatan Mbak Rosma mohon maaf ya, jadi yang pesen namanya Mbak Rosma ini memang bener-bener baru pertama kali kami ketemu membeli seperti Mbak Rosma perempuan, spare part beli sendiri ya, order-order sendiri jadi item item upgrade sesuai dengan permintaan beliau itemnya beli sendiri, jadi kita tinggal pasangkan aja ini yang menang ya, Yayan, sayang kalah ini ya jadi, nanti kita lihat mobilnya ya, segeras mungkin Enggara kita coba kamera ini, segeras Enggara kita coba mobil di situ gar, itu dia mobilnya, oke di belakang saya ini, di belakang saya, di belakang saya sekali lagi di belakang saya ini bahan 2016 asli Surabaya, Darmokali ya dan ini bakal jadi menarik karena bahan-bahan 2016 adanya di Surabaya teman-teman kalian mau cari yang kayaknya pendek gitu ada di Surabaya yang agak tinggi sedikit juga ada, tapi gak setinggi daerah sana gitu ya ini bener-bener kayaknya bakal jadi bahan yang paling layak untuk kalian cari dari sini beberapa ini Avanza juga ya? iya, ini Avanza iya ini Avanza, tapi gak dijual ini ada, disana juga ada beberapa pokoknya yang udah lepas-lepas mahkota yang mahkotanya udah lepas, itu bahan 2016 gak bakal sulit milih mobil pokoknya ya kita gak butuh e-port yang lebih gitu untuk dapetin mobil yang kondisinya bagus kita langsung aja kali ya ke mobilnya Mbak Rosma sebelumnya saya mau ucapin terima kasih untuk Mbak Rosma karena sangat komunikatif ya Mbak Rosma selama ini komunikasinya sama Mas Dwiko jadi Mas Dwiko dipanggil Bli gitu selalu itu Mas Dwiko itu Mbak bukan saya selesnya Mas Dwiko ini dia mobilnya ini Gen 3 tahun 2015 ya tahun Gen 3 tahun 2015 warna merah candy nih pokoknya kalo liat warna merah candy itu emang gemes ini, cahayanya emang redup banget tapi warna ini masih menyala padahal mungkin masih butuh polesan lagi ya mungkin kayaknya agar lebih enak lagi warnanya terus body kit yang menggunakan body kitnya Yaris ini yang copotan yang jelas ya karena copotan apa bukan? copotan copotan kan ya karena ininya detil gitu kalo copotan keliatan tuh biasanya kalo ada yang bahannya itu fiber itu ini gak detil gak bisa bikin detil yang bagus itu gak bisa terus tengahnya ini dipotong sehingga dia bisa rapet kayak gini ini memang airnya lem ya terus ada dutukan plat number kemudian DRL juga udah kepasang plat number itu memang sekarang kalo warnanya putih kayak gini cantik jadinya mobil ya mobilnya merah plat nomornya putih senengnya terus ada doing home kaca film full 3M depannya oh depannya 3M samping kanan kiri 2M iya enggak tapi sebenernya sama bagusnya lah ya mungkin kenapa mbak harusnya depannya 3M karena cahaya dari depan itu akan memanaskan kulit wajah jangan sampai kulit wajahnya panas nanti ya terus kita ada velg velg ini ternyata second ya bener ya bener ya mas diter oh baru ya ampun mohon maaf nah emang saya bercanda kok jadi velgnya ini baru bannya baru ini HSR ring 17 mantap ya memang kalau ngeliat HSR itu dipasangkan di mobil apa aja gitu dia itu seperti mulai mempunyai nilai sendiri untuk meningkatkan penampilan mobil itu saya sudah buktikan di banyak kendaraan ya enggak cuma mobil-mobil sedan apalagi kalo sedan gitu ya kemudian sedikitnya DRT juga talang air sudah spionnya sudah dengan cover dan ini retractable mirror kemudian ke belakang dulu sebelum kita ke interior saya kasih kejutan di interiornya nanti ya di belakang ini ada dua kamera di belakang ini satunya ini ternyata untuk DVR pasti ya ada dua kamera satu rear cam yang nanti tayang di apa namanya head unit satunya ini pasti untuk DVR gak mungkin orang nganggur-nganggur pasang dua kamera gitu ya terus dugtelnya model TRT yang serial Malaysia bodykit belakang ini full TRT juga dan wih cakep banget ya keliatan keliatan semoknya gitu mobil ya ini bukan cewe itu pesanannya ya ganteng gitu mobilnya ini bagasinya aku buka kayaknya apa sih isinya masih ada plat kuningnya terus ini apa nih mas? paketannya mbak Rosman oh pake tangan oke mbak Rosman nanti masuk ke mobil ini biasanya beberapa ini nya mobil ini kok belum kepasang ya? itu gak bisa pak oh kenapa? beda bawahnya buntu oh gitu jadi ini yang dibeli mbak Rosman? iya ada yang gak cocok ternyata ya? iya memang resikonya belanja online salah satunya ya itu? power window juga belum gak apa-apa ya memang ada rugi-ruginya sedikit kalau belanja online karena kan ini yang biasa belanja memang dari timnya kami jadi kalau ada kesalahan-kesalahan begini karena pembeli sendiri yang belanja ya mohon dikeluaskan juga ini ya gak apa-apa sih pasti gak bisa sih pas arah ini anu ya karena iya gak rata ya oke bankasi ini luas ya dua koper besar masuk kemudian ban steepnya juga ada disini kalau mobil limo ini oke jacknya yang rata ya sampai dalamnya ganteng ya hmm akhirnya tetep menggunakan jambot ini oke oke ini remote nya tuh temannya kayak gini keren banget ini menggunakan start stop engine button tapi belum belum kelas maksudnya belum kelas entry nya belum ada ini kita harus tetep remote kayak gini biasa kira tadi udah kelas sebenarnya oke terus pas duit dari sana oke kita bahas dulu sekitar sini ya jadi disini yang pertama ada cancel box ini menarik banget ini cancel box yang tidak seperti yang biasa kita beli dan ini beda banget ternyata secara bentuk dia lebih pendek tapi pas banget di tangan dan ada lengkungannya kayak gini jauh lebih nyaman ya pilihan belinya ini eh bagus kalau ini ya cocok gitu yang baru semua pas banget terus ini adalah kotak penyimpanan di dalamnya juga masih ada kotak lagi ya jadi bisa nyimpen cukup banyak barang orang masuk kayaknya disini ya rincil gitu ya terus ini juga knop personal link ini juga dia beli baru untuk yang aslinya kalau gak salah tadi ada disini nah ini kebawaannya ada disini kalau ini lebih besar loh terus ini apa namanya ventilasi AC dan apa namanya ini frame nya head unit dia menggunakan karbon celup iya tapi ini karbonnya nih coba lihat-lihat agak dekat sini ini ganteng loh iya api gitu ya terima kasih ya mas Hayat karena rapi banget terus ini ada DVR jadi ini kamera depan dan belakang disini langsung kamera depannya terus kamera belakang tadi udah kita lihat disana akan tayang disini semua dan ini karena dia DVR maka perekamnya ini yang ini apa sih mas? kaca spion kaca spion ya besar banget ya oh iya ini kan kalau perempuan tuh biasa makeup sebelum berangkat atau gimana ya benerin apa kayak gitu susah kalau yang beli cantik ini emang ya terus setir standar seandainya nanti di up ya mungkin jauh ya bagus tampilannya untuk penutup spion luasnya spion ditutup dengan twitter kayak gitu mas Dui mungkin dari sisi sini bisa mas Dui dari sebelah sini di kamar nah untuk power window nya juga begitu ya panel nya dengan motif karbon ini celup ya teman teman jadi bukan karbon ini kemudian ini adalah start stop engine button ini juga yang beli nih mbak harus mas sendiri jadi pas tapi ya kayaknya pembeliannya yang ini cara pemakaiannya dia harus rem kalau ini ya bukan kopling ternyata maka akan otomatis membuka spion nya juga dan nyalakan mobil kacau matanya siapa kacau matanya siapa sorry sorry tak pakai dulu ya ha ya ha 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 ini YouTube terus yang lain-lain lah ya ada juga semuanya dingin banget sesinya nih ya lengkap lah pokoknya ya ada netflixnya juga ternyata kan nah ini tampilan dari IVR jadi ada ini untuk layar depannya kemudian yang kecil ini untuk di belakang ini bisa di switch layarnya oke itu untuk interior mobil belakang mungkin ya interior belakang kita coba lihat nih suara mesinnya nih kedengeran halusnya jadi nuansanya memang ini agak gelap ya agak gelap maksudnya warna dominan itu hitam dan itu paling enak dirawat kalau warnanya hitam semakin bisa lihat kita cuma buka kapasin ya tipis-tipis memang 2015-2016 yang dari Surabaya mesinnya ya halus-halus begini memang kondisinya dan ini udah sedikit dibersihkan dari semua Mas Dwi dan catnya tuh rata sampai dengan ke rangka-rangka di dalam rumah mesin ada sedikit perdam di kapasin yang ditambahkan ini perdam gini tapi harganya lumayan biasanya iya oke headlampnya rencananya disemuk tapi belum sempat jadi headlampnya masih belum selesai setelahnya bernyata teman-teman linkonya begitu dia sudah pasang alis kayak gini alis untuk renning sennya terus kayaknya bolanya juga udah diganti dengan lebih ya dengan yang di-snoop kita buka rangka ini akhirnya dari mobil ini adalah sporty banget pokoknya walaupun saya pikir budgetnya ini memang sangat diatur oleh Mbak Rosma agar kita terlalu over budget dengan hasil yang sangat memuaskan kalau menurut saya pilihan-pilihan itemnya itu adalah item-item yang memudahkan dalam berkendara start-start engine power window dan banyak headlamp misalnya dia tidak ngambil opsi untuk projik tapi menambahkan running scene dan mengganti lampunya dengan light plus ismuk itu udah cukup sebenarnya ya itu dulu untuk mobil ini sekali lagi kami dan tim mengucapkan terima kasih banyak Mbak Rosma karena senang sekali berkomunikasi dengan Mbak Rosma mengerjakan mobil bersama-sama dengan pembeli walaupun belinya tidak ada di sini salam buat teman-teman di Palangkaraya mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia salam untuk semua jutawan yang ada di sana beli mobil kesini saja ya selamat menikmati